Halo Sobat KZ dimanapun kalian berada, selamat datang kembali di Silver KZ Channel Oke, hari ini KZ bakal kembali ngebahas Wortat Online di War of Underworld Dan ternyata episode 11 ini dibuka dengan tanpa basa-basi ya Kalau KZ bilang kenapa tanpa basa-basi juga Karena KZ nonton, mikirnya sih episode 10 kemarin kan mau nyeritain tentang Kirito yang dulu-dulunya gimana gitu kan dari si Asuna Ternyata di episode 11 ini alur ceritanya dipercepat Dan di tengah-tengah film, KZ juga lihat ternyata ada perbandingan waktu Perbandingan waktu antara dunia nyata dengan dunia underworld Dimana ternyata si Asuna ini sudah login selama 10 jam penuh Tetapi di dunia underworld sendiri sudah hampir setahun Berarti sudah banyak sekali waktu yang dilewati bersama Asuna dengan Alice dan kawan-kawannya Sambil merawat si Kirito yang masih kehilangan ingatannya Cuma kalau dilihat di sini, si Kirito ini sudah agak ada ekspresi lah ya Kayaknya sih bahasan yang KZ sekarang itu gak akan terlalu banyak Karena episode 11 ini tuh sudah mulai naikin lagi performa Dimana dia akan masuk lagi ke inti cerita Kalau sudah 12 episode tuh pasti diem dulu gitu 24 biasanya sih kan totalnya Nah 12 episode pertengahan ini pasti bakal ada jeda selama 3 bulan ke depan Kayaknya episode 11 ini bakal jadi penyambung cerita ke episode 12 Dimana 12 nanti jadi final part 1 dari War of Underworld Soalnya episode ini lebih menceritakan penyerangan baru dari dunia underworld Kemudian di luar underworld atau di real world Sudah ada persiapan dari Sinon sama Liva yang bakal login ke underworld Kemungkinan hari minggu besok 12 episode ini menjadi penutup Ya seharusnya sih gak usah pake jeda ya Di full in aja 24 episode gitu gak pake potongan-potongan dulu Nah tadi kan si Liva itu kan keliatan persiapan untuk masuk ke dalam dunia underworld Kemungkinan episode 12 besok kita bakal melihat Liva sama Sinon menggunakan avatarnya di dunia underworld Dimana episode 12 ini sebelum jeda Tapi kayaknya sih memang benar-benar bakal jeda ya Bakal jeda 3 bulanan Berarti Tanggal Minggu besok tanggal berapa? 4 minggu Ya berarti Minggu besok Itu sekaligus penampilan terakhir dari SAO Di tahun ini Jadi ini bakalan benar-benar di jeda Minggu besok tanggal 29 besok Kemungkinan kita akan ketemu lagi dengan suara tahun lain itu 2020 Biasanya kan 3 bulan tuh 3 bulan Desember Jadi Berarti kita ketemu lagi sama SAO yang World of Underworld part 2 Itu bakal di bulan Maret Spring ya? Berarti kalau di Jepang Berarti masuknya dia ke anime spring Atau musim semi SAO Gak akan rame kalau di tengah-tengahnya itu gak bikin penonton tegang atau terkesima Nah episode 11 ini menceritakan akan adanya pertempuran besar-besaran di War of Underworld Dan ini membuat seluruh fans SAO bakalan terkesima Yaitu adegan di bagian terakhir Dimana Lisbeth meminta seluruh pemain yang login di game online untuk bergabung ke dalam Underworld Yang dimana semua pemain ini diminta untuk menyelamatkan Diminta untuk menyelamatkan Underworld Dengan konversi dari game Halo ke Underworld Kayaknya episode 12 ini bakal rame Dimana di episode 11 ini nantinya diceritakan seluruh warga pecinta game VRMMORPG dari seluruh dunia Itu akan login dari seluruh dunia Dan akan berhadapan dengan kawan-kawan dari Girito yang login di Jepang Ya gimana gak rame gitu Karena disini dijelaskan Seperti yang kemarin KJ bilang di episode 10 Alis ini adalah kecerdasan buatan yang diciptakan untuk sarana di masa depan Tetapi di suatu online ini dibahas bahwa si Alis ini bakal dimanfaatkan untuk militer Jepang Yang artinya bakal dipakai untuk kepentingan berperang Seperti itu Dan disini juga diceritakan episode 11 ini Bahwa si Alis ini ternyata bisa terlahir dari seluruh emosi para pemain yang pernah login VRMMORPG Dari SAO yang pertama Dan Alis ini berkumpul menjadi satu data yang solid Dari seluruh emosi yang sudah menjadi satu di seluruh dunia Nah inilah Alis Tanya kenapa dia guruannya para pemanfaat gadget kecerdasan buatan ini Nantinya bakal si Alis ini digunakan untuk menguasai dunia Ya gimana si Alis ini gak jadi rebutan Karena kalau di dunia nyata sendiri Hal ini tuh udah kerasa kok Kayaknya buat para sobat KJ yang menikmati game online Kalau dulu kalian mau beli Apa namanya Kalau dulu kalian mau beli voucher game Kan pasti minimal nanya dulu sama operatornya Bang mau beli voucher Kalau sekarang mas tinggal pencet Tinggal pencet Dengan kecerdasan buatan Dan itu sudah termasuk Kecerdasan buatan yang dikitakan Supaya lebih praktis dalam tradisi jual beli Nah Alis ini Kalau dibikin penggambarannya ke dunia manusia Ya bakal seperti itu Dia adalah software yang serba praktis Dan sekarang juga kita tuh sudah merasakan menuju ke era tersebut Kayak contohnya uang elektronik Di dunia kita tuh ada bitcoin Dan lain sebagainya Kemudian ada dompet digital Kalau yang bisa kita pakai tuh ada Bopey, Oppo, dan kawan-kawan Ya nyambung dikit lah ya Kenapa Porta Thornline ini Bukan sekedar animu biasa gitu Kalau misalnya Kalian mau dikalaah Benar-benar SAO ini Masih berkaitan dengan dunia kita kok Kenapa KJ juga Kayaknya kok ngotot banget Tonton animu ini Karena menurut KJ itu Dulu Sama seperti Ya dulu KJ itu sama seperti Sini Dimana Kalau misalnya Senang dengan sebuah game Atau dengan suatu game KJ itu kok Benar-benar dikejar Sabis-habisan KJ ini Merupakan gambaran Tipikal gamers Yang freak Dimana dia menguasai game itu Habis-habisan Tapi Kenyataannya Di dunia nyatanya Dia Adalah orang yang Punya keperibadian Ini dia Yang punya keperibadian Introvert Nah introvert Karena Kirito itu Di luar itu Di luar dunia Di luar dunia game Kirito ini Orang yang Susah bersosialisasi Jadi dia Hanya punggung di dalam KJ Ini dari Pengamatan KJ Kalau misalnya Sobat KJ punya Pendapat lain Silahkan Tinggalkan Di kolom komentar Di bawah Kayaknya mah Bahasan KJ Tentang Portat Online Episode 11 ini Gak terlalu banyak Karena kan KJ juga Gak terlalu Gimana ya Untuk-untuk episode ini Tidak bisa Mengeksplor lebih Karena Pilihan Antara Sobat KJ Bakalan Penasaran dengan Animnya Atau Bakalan kesel Karena si Animnya ini Nanggung Di tengah-tengah Ya harapannya Gak di Ini ya Gak pakai libur dulu Dari suara tonenya Mudah-mudahan Mengerti Karena kita Sudah terlalu lama Nungguin suara tonen Dari dulu Ya dari dulu Itu banyak banget Kita nungguin suara tonen Cuman yang paling lama itu Yang Di War of Underworld ini Itu jedanya yang paling lama Daripada Suara tonen yang lain Mungkin karena Dia dari season 2 Ke season 3 itu Banyak sekali Selingan-selingannya Ya mudah-mudahan Harapannya sih Meskipun Sudah tahu ya Jadi Sobat KJ Episode 12 ini Bakalan menjadi Ending Part 1 Sekaligus Anime terakhir War Of Underworldnya Suara tonen Yang Bakalan Dilanjut lagi 2020 Kalau-kalau Memang beneran Bakal Diliburkan dulu Tapi kalau Sudah banyak Berita yang Beredar Seperti ini sih Kemungkinan besar Memang Episode 12 ini Memang beneran Terakhir Dan disambung lagi Episode 13 Atau Episode 1 Part 2 Nanti Ya maksudnya Ke Animal Spring Begitu Oke Berarti Episode 11 ini KJ Nggak akan Bahas Terlalu Panjang lagi Karena kalian bisa Langsung nonton Nanti Kasih linknya Untuk yang belum nonton Nah Buat Sobat KJ Yang nggak mau Ketinggalan Untuk episode 12 nanti Diharapkan Kalian Bersiap-siap Karena Sao ini Rilis Jam 12 malam Jadi buat yang Bener-bener Freak Silahkan Nonton Jam 12 malam Nah Linknya Bakalan KJ Sematkan Di kolom Deskripsi Oke Terima kasih Untuk yang Sudah Nonton Tinggalkanlah Komentar Kalian Di kolom Komentar Yang Bener-bener Fans Dengan Sobat Online Kapan-kapan Kita bisa Ngobrolin Masalah Sobat Online Lebih Dalam Lagi Siapa Tahu Dari Komentar Kalian Bisa Jadi Topik Lebih Lanjut Di video KJ Berikutnya Oke Untuk Sampai KJ Dimanapun Kalian Berada Terima kasih Sudah Tonton Bahasa KJ Kali Ini Tetap Dukung Channel Ini Dengan Cara Subscribe Terus Like Serta Tinggalkanlah Komentar Kalian Seperti Yang Saya Bilang Tadi Komentar Kalian Bisa Jadi Apa Ya Pendekatnya KJ Dengan Kapan-kapan Dimanapun Kalian Berada Siap Terima kasih Sudah Nonton Sampai Jumpa Lagi Di Bahasa KJ Berikutnya Yuta